Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod avanda head 8x ini liverynya dari persona indah ya untuk liverynya dan untuk faktornya dari channel Youtubenya Grown ini livery yang seperti PCB ya untuk liverynya dan untuk mesinnya ini adalah mesin marsif dan dalam kesempatan kali ini kita akan merangkul yang varian spion balap ya teman-teman ini jurukannya D klasik ini ceritanya ganti spion ya kalau yang lalu itu spion gajah ini kita ganti spion yang spion balap ya atau spion yang seperti bus balap gitu nah ini kita akan majukan sedikit karena supaya tidak menghalangi dari laju trafik ya teman-teman kita lalu saja dan ini kita sedang berada di Terminal Yogyakarta yang sangat keren ini dan ini kita akan keluar supaya tidak menghalangi dari laju trafik ya dan ini kita akan belok ke kanan menuju ke tempat kodenya full ALS ya tapi untuk punya itu belum saya pasang dulu sudah saya pasang tetapi untuk kodenya saya itu kembali ke ori ya kita kenapa gitu ya ini dia untuk full ALS yang tapi ini belum saya pasangkan kodenya kodenya dan ini kita cari tempat di biar tidak silau ya disini kita mundurkan ini ini kita cukup pas ya dan kita coba dulu ya untuk perlampuannya untuk lampu tepatnya seperti ini dan untuk lampu jauhnya mantap ya ini normal sekali dan setelah itu kita mengecek untuk lampu hazardnya menyala dengan normal ya disini set kanan lalu set kiri juga sudah normal dan untuk lampu di interior juga sudah menyala ya disini untuk bagian wipernya juga sudah sudah menyala dengan normal tidak ada kendala ya karena mode ini mode sound dan setelah itu kita akan mengecek untuk bagian pintunya untuk bukan pintunya kita buka untuk pintunya di depan ini menggunakan pintu sliding door dan yang belakang ini pintu biasa atau pintu swing disini karena jangan ditaruh sekali untuk interiornya mantap banget disini dan ini adalah bagian belakangnya untuk bagian belakang ini kalau depan itu sudah normal berarti bagian belakang itu sudah normal juga ya teman-teman pastinya sebelum rilis itu diadakan semacam pengetesannya supaya tidak ada bug gitu ini dia untuk lampu belakang ini terlihat sangat keren sekali ini yang saya suka adalah bagian teksturnya ya jadi tidak hanya polosan biasa tetapi ini ada teksturnya gitu untuk lampu LED nya mantap banget ya dan untuk lampunya juga terlihat yang terlihat dan untuk pandangannya disini enak banget juga pas untuk pandangannya disini apalagi untuk kacanya ini sangat lebar sekali tidak terhalang dari adanya pilihan kelar itu ya atau misal kaca dan setelah ini kita akan mengecek untuk bagian animasi untuk animasi pertama seperti biasa adalah suspensi ini bisa dinaik turunkan ya disini dan untuk yang lainnya seperti bukaan kaca itu untuk foto di mod ini nggak ada ya disini dan ini kita munculkan untuk hubungan kita akan melihat dari suspensinya ini dan ketika untuk kita menurunkan suspensi itu ada animasi panu ya bagian TV bagian dalam itu itu bisa terlipat ke bagian keluar gitu ya bisa terbuka untuk TV nya dan untuk animasi kedua disini membuka bagian bagasi dan untuk animasi ketiga disini membuka bagian dan kamp mesin untuk kamp mesin sendiri disini sudah menggunakan full tiga dimensi yang sangat keren sekali jadi sudah ada gambar-gambar apa lagi jadi udah realistis banget ya ini kita coba untuk protes jadi disini untuk pergerakan dari masanya ini sudah mantap banget ya jadi tiga persen dan cendat gitu dan ini sangat keren banget ya untuk masanya jadi seluruh keseluruhan itu mantap banget apalagi dengan setiap yang cukup unik dan kita nanti akan berhenti di bagian depan sana setuju untuk mengakhiri pada video percobaan kali ini dan bagi teman-teman yang menginginkan mode ini silahkan cek link yang ada di bawahnya dan jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya semakin dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan saya kata jangan maaf saya Fabri Zaptencol Salam Buzit Mani